Halo guys, ini hari aku ingin berbagi resep rahasia membuat bakwan yang crispy di luar dan lembut di dalam Ini adalah bahan utamanya, kubis, ambil sekitar 5 atau 6 lembar ya dan diiris seperti ini dan ada juga wortel yang udah aku iris juga disini dan juga daun bawang dan aku tambahin 1 cabai rawit biar kesannya agak pedes-pedes dikit ya kalau kalian suka pedes boleh ditambahin lebih, kalau nggak suka juga nggak usah ditaruh juga nggak apa-apa ini campuran tepungnya, aku pakai 8 sendok makan tepung terigu, 5 sendok makan tepung beras dan 2 sendok makan tepung tapioca, semuanya dicampur jadi satu dan ini adalah kentang yang udah aku haluskan, yang direbus dulu terus dihaluskan, nanti buat campurannya yang udah aku blender, aku pakai 4 siung bawang putih, 1 siung bawang merah, 1 sendok teh, lada butir, dan 1 paket masako rasa ayam yang ukuran kecil dan aku tambahin juga garam sesuai selera aja ya ini air untuk mengulenin adonannya disini tepung sama kubisnya aku campur seperti ini dan terus masukin bumbu halusnya ya guys masukin aja semua dan kita tuangin airnya sedikit demi sedikit terus kita uleni pakai tangan ini tanganku udah aku cuci bersih, jadi aman ya dan kita uleni pakai tangan dan kita uleni pakai tangan masukin kentangnya ke dalam adonan ini jadi kenapa aku memakai kentang halus ini guys jadi rahasia dibalik crispy di luar dan lembu di dalam karena adanya campuran kentang ini kita goreng dulu bawahnya dan kita uleni pakai tangan kita goreng sampai kuning keemasan ya dan bakwainya udah mateng ini guys udah siap untuk ditiriskan dan bakwainya udah siap untuk ditiriskan dan bakwainya udah siap untuk ditiriskan